Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau ngapain? Jadi di konten ini gue pengen mengulas koleksian daycase atau miniscale gue di kamar. Jadi bisa dilihat nih di belakang gue, jadi gue taruh di rak gitu, jadi satu rak. Koleksian-koleksian miniscale dan daycase gue di rak ini. Dari yang custom maupun yang stock car, jadi koleksian gue lebih ke custom dan stock car. Untuk customnya sendiri tuh basic dari Tomica, Hot Wheels, Mini GT, Kyoso, dan lain-lain. Gue bikin pendek, chamber, dan lain-lain. Stance. Gue custom dari bagian eksterior, interior, dan lebih ke stance dan slam. Dan untuk bagian yang stock carnya sendiri, gue khususkan lebih ke exotic car, mobil-mobil sport car, super car. Langsung aja kita review singkat nih terkait koleksian daycase dan miniscale gue di kamar gue ya. Jadi gue pengen nge-review singkat aja, dan nanti review lengkapnya bisa dicek di video-video selanjutnya di Youtube gue ini. Jadi untuk detail-detail mobilnya sendiri, satu-satu pengen gue ulas juga. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Oke, selamat datang di kamar gue. Jadi gue pengen ngasih lihat nih, sedikit koleksi daycase dan miniscale gue. Ini campur-campur sih ada yang bahannya dari Tomica, Hot Wheels, dan Mini GT, Kyoso, dan lain-lainnya ada di sini. Jadi yang menurut gue daycase atau miniscale yang gue suka, ya gue koleksi. Dan ditaruh di lemari, yang kurang lebih ini menampung puluhan mobil. Jadi dari lemari ini, ini sebenarnya lemari untuk gue proses editing video dan lain-lain di sini. Dan pas banget, di atasnya tuh ada kaca gitu, dan bisa di-slide atau dibuka kiri-kanannya. Jadi bisa ngeliat langsung koleksi daycase gue di sini. Nah, ini kondisinya. Jadi ini bagian lemarinya tuh bisa dibuka gitu, bagian sini. Dan gue biasa editing, proses editing video di sini, itu bisa di-slide. Dan ini gue taruh rak, yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 6 kali 4. Jadi 2, 4, 2, 4. 6 kali 4, jadi 2, 4, 2, 4. Jadi kurang lebih, totalnya ada kurang dari 50. Nah, di atas ini ada juga. Dan niatnya juga, ditaruh di bawah juga nih, bisa. Jadi di atas ada 5, di bawah juga ada 5. Jadi kurang lebih bisa menampung hingga 70 daycase dan miniscale di tampilan ini. Di tampilan dari kaca lemari ini. Kenapa gue masukin agak ke depan? Karena memang gue pengen dapet feel untuk ngeliat di raknya ini. Dan di bagian belakang tuh gue taruh untuk kardus-kardus dari daycase-nya sendiri. Jadi biar keliatan rapih, clean. Gue taruh di bagian belakang. Dan dia agak masuk nih, langsung mepet kaca gitu. Dia agak masuk dan biar keliatan lebih jelas juga sih. Jadi enak juga dilihat. Nah, ini sedikit koleksian gue. Jadi gue pengen ngeliat review ulas singkat aja. Kalau temen-temen yang lainnya pengen liat detail-detailnya dari satu-satu daycase atau miniscale gue ini. Bisa juga. Ini akan gue review satu-satunya dari daycase-daycase gue ini. Gue pengen ulas review lengkapnya. Gue bikin part-part videonya. Jadi ditunggu aja. Ini gue pengen ulas singkat aja di bagian video ini. Kita lihat di bagian atasnya dulu ya. Ini bisa dibuka nih. Jadi bisa dibuka gini. Oke, ini kita buka. Kita cek di bagian kiri dulu. Jadi gue koleksiannya ini campur. Dari daycase dan miniscale. Yang gue suka aja. Mobil-mobil yang gue suka. Dan di bagian kiri ini. Untuk bagian yang bagian mobil-mobil custom. Di bagian kanan ini mobil-mobil yang bener-bener stock. Atau stock car ya. Jadi gak gue modif sama sekali. Memang bawaannya kayak gitu. Dan bagian kiri ini yang gue udah modif. Bagian kaki-kaki maupun bagian eksteriornya. Tambah body kit. Dan lain-lain. Dan ganti velg. Nah, ini bagian kiri. Jadi bagian kiri untuk custom. Bagian kanan untuk yang stock car. Dan lebih ke ex-octicar. Mobil super car, hyper car disini. Jadi mobil-mobil sport car, super car disini. Nah, ini untuk mobil-mobil asik-asik aja. Kita main stance-stance. Lebih banyak stance. Jadi modif-modif. Ya, ganti velg. Body kit dan lain-lain. Customnya disini. Nah, kita mulai aja nih. Di bagian atas nih. Jadi, gue ada yang taruh. Gue taruh atas gitu. Ya, cukup muat sih. Ya, kita mulai. Di bagian atas disini. Ada yang namanya. BMW M3 Sedan. Jadi, dia warna hijau gitu. Ini basicnya parah. Nanti kita ulas di video selanjutnya ya. Untuk lengkapnya. Ini stock. Jadi, di bagian atas ini stock car. Jadi, nggak gue modif. Nggak gue ganti velg dan lain-lain. Niatnya gue pengen puas dulu aja di stock car. Dan gue pengen nambah lagi Audi dan lain-lain. Mungkin ngambil Kyosso. Dijajirin di sampingnya. Karena BMW udah cukup lengkap di koleksian gue ini. Disini ada M3 Sedan. Sampingnya ada M4. M4 Coupe warna merah. Mini GT basicnya. Kalau yang M3 ini Paran 64. Nah, sampingnya ada E36 Coupe. Ini basicnya Suko. Asik banget. Nah, ini di bawahnya ada custom-an. Ini basicnya Tomica. Regular. Lexus. Gue custom. Bener-bener custom. Bener-bener custom ya. Di bagian body kit, eksterior. Warna, velg, dan lain-lainnya. Nanti gue ulas di video berikutnya. Disini juga ada Tomica nih. Regular. Style-nya Bipu-bipu gitu. Ada sunroof. Pake work image. Colok work image. Stance-stance. Nah, di sampingnya ada Para. Basingnya Para 64. M8. Ini mobil baru juga nih. Kalau Satu banding satunya. Asik banget. Colok BBS LM. Nah, disini ada crown. Tipe stance. Pake mesh. Gold. Asik banget. Ada sunroof. Body kit. Full. Nah, di koleksian gue kali ini. Semuanya ini rolling ya guys. Memang kebetulan koleksian gue ini rolling semua. Jadi pengen gue samain rata. Jadi rolling semua. Dari merk Mini GT, Kyoso, dan lain-lain. Ini bener-bener rolling semua. Dari bagian custom-nya juga. Ini yang bagian sisi kiri rak. Juga ini custom. Semuanya rolling. Jadi gue bikin rolling. Dan lebih ek. Dan agak ekstrim sih memang. Misalkan bahan hobi Japan. Kyoso yang harganya. Yang mobil-mobilnya rare. Gini ya cukup. Mengures juga. Nah, ini Mazda 6. Gue pendekin juga. Ini semuanya rolling. Memang gue feelnya ke rolling. Ya, memang kebetulan juga koleksian rolling. Yaudah, kita terusin semuanya rolling. Jadi gak ada yang gak rolling disini. Kita lanjut lagi. Di bagian sini ada Aristo. Gue bikin slam. Di sampingnya ada Skyline. Ini bahannya... Kayaknya Hot Wheels. Ini bahannya Tomica. Regular. Pakai velak mesh. Stance. Sampingnya ada Mercy. Ini bahannya dari Willy. Ini tuh... Ini juga Stance. Jadi kebanyakan gue... Jadi kebanyakan gue bikin mobil tuh Stance. Pakai Roofbox Thule. Nah, ini udah full body kit. Lips dan lain-lain. Velaknya celong abis. Ini Mercy E63. Nah, di sampingnya ada Toyota Mark X. Stance lagi. Pakai work image. Warnanya asik banget. Nah, kesini ada BMW seri 7. Pakai BBS LM. Slam. Asik banget. Nah, sampingnya ada Toyota Crown. Ini yang barunya nih. Pakai BBS juga. Slam. Sampingnya lagi Stance. Ini basicnya dari Tomica. Pakai velak mesh. Ini basicnya Lexus IS. Ada S-Class. Stance. Ada Sunroof. Kita kebawah lagi. Disini ada... Wagon E320. Roofbox Thule. Velak AMG. Slam. Dan ini rolling. Gokil. Semuanya rolling. Dan disini ada... Audi RS6 F1. Yang baru juga. Pakai velak mesh. Disini ada Mazda 6. Estet Wagon. Asik banget. Pakai... Roofbox North. Disini ada E63. Wagon. Dan ini tadinya sedan ya. Basic wheelie. Dan ini... Udah dijadiin wagon. Jadi... Convert to wagon. Gokil. Warnanya juga asik. Disini ada... RX6 Avan juga. Tapi yang lama. Tahun 2017 ya. BBS LM. Asik banget. Disini ada... E91 Wagon. Ini full body kit dan lain-lain. Roofbox Thule. Nah disini ada... Velfire. Slam. BBS LM. Asik abis. Sampingnya ada Alphard. Ini bahannya Tomica. Nah ini bahannya... Agak menguras juga nih. Hobi Japan. Gok pendekin kayak gini. BBS LM. BBS LM. Ini basicnya Tomica regular. Alphard. BBS RS. Merah. Candy. Ada sunroof. Sini ada M... 5. Di bagian bawah ada M5. Ini basicnya matchbook. Jadi... Campur-campur sih. Disini. Yang asik aja. Ini ada Mini GT. Basicnya 911. Kuning. Ada M4. Warna biru. Colok BBS. Nah disini ada Lexus. Di ujung tuh. Basicnya DCT Team. Ini cukup... Castingannya cukup bagus juga. Gue slam. Bikin slam. Dan rolling. Nah untuk yang custom segitu. Nah kira-kira... Nah kita coba ke yang... Stock car. Atau... Mobil-mobil sport. Dan... Ke mobil-mobil sport. Yang koleksian gue di bagian rak kanan ya. Oke ini di bagian kanan raknya. Jadi... Kiri kanan gitu. Di raknya. Nah di bagian atas ini ada... 911 Turbo. Mini GT basicnya. Disini ada... 458 Ferrari. Nah bawahnya ada Lamborghini. Ini basicnya Kyosho. Yang atas tuh Mini GT. Sampingnya Kyosho. Ini asik juga sih. Feelnya gue dapet banget. Lambo Orange gitu. Disini ada Kyosho. Ferrari. 458 Speciale. Dia asik juga kebuka. Ada... Ferrari F430. Coupe. Kyosho. Sampingnya Mini GT. Hurakan. Biru. Nah kesini ada Kyosho. Toyota Supra. Ada Pagani Mini GT. Ada Porsche Targa. Putih. Ini Mini GT. Di sini ada Kyosho. 488. Merah. Ini juga cukup rare. Ferrari-Ferrari yang gue ambil disini cukup rare. Dan jarang di pasaran. Dari yang speciali merah. Dari yang speciali merah. Terus ada 488. 458. Merah. Sama adalah Ferrari. Itu cukup rare juga. Nyarinya susah. Ini 458. Ini gue juga dapet. Tapi warna silver. Mungkin 458. 458 Kyosho. Warna merah itu juga susah. Apalagi yang mesin detail. Mesin belakangnya itu ada. Kalaupun ada juga harganya di atas 400 mungkin ya. Ada Nissan Z Mini GT. Ini baru. Castingannya. Ini juga baru. Bentley. Mini GT. Di sini ada Mini GT juga. Aventador. Ada McLaren. Ini Kyosho. Di sini ada Lexus. Coupe. Honda NXX. Ini Kyosho juga. Ini cukup mahal juga harganya nih. Karena jarang banget. Warnanya Candy Red. Bugatti. Di sini adalah Ferrari. Kyosho. Ini cukup rare. Susah dicari. Nah di sini ada. 911 GT3. Ini baru juga. Dari Mini GT. Di sini ada Bugatti. Baru juga. Di sini ada Porsche GT. Mini GT juga. Di sini ada McLaren. Ini baru juga nih. Nah kebawah lagi. Di sini ada 488. Gue ngambil yang kuning. Tadi kan ada yang merahnya. Gue ngambil yang kuning. Karena jarang. Gue ambil aja. Dan ini Mini GT Ford. GT. Ini juga langka nih. Jarang banget. Ada pun harganya juga digoreng. Nah ini ada. Basic Kyosho. GTR. Silver. Nah di sini ada. 911. Basic Mini GT. Warna merah. Ini asik juga. Ya paling. Gitu aja sih. Review singkatnya. Terkait. Koleksian gue nih. Ini kurang lebih ada. 50an. Kalaupun masih di fullin. Ini bisa sampai 70an. Jadi di sini 5. 5. 5. 5. Nah ini belum full semua. Karena memang waktunya ada sekarang. Ya gak apa-apa. Kita review singkat. Nanti kalau udah full semua. Kita review lagi mungkin. Dan next selanjutnya. Video-videonya. Mungkin gue akan. Ulas dari bagian. Satu-satu mobilnya. Gue pengen review semua. Dari bagian yang customer. Maupun yang stock car. Jadi gitu aja videonya. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Thank you. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share. Nanti kan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax